Semenjak tanggal 29 September 2020 kemarin, VTube sudah tidak bisa dibuka lagi. Lalu bagaimana cara membukanya? Banyak orang yang bertanya-tanya dan masih bingung cara login ke aplikasi VTube, sehingga dapat menyelesaikan misi berikutnya. Halo sahabat YouTube semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi VTube kembali, yang baru dari 2 hari kemarin ini sudah tidak bisa dibuka lagi. Tepatnya di tanggal 29 September 2020 kemarin, aplikasi VTube sudah mulai error dan tidak bisa login kembali, karena kode capca yang tidak muncul. Namun beberapa di antara kita masih ada yang bisa membukanya, yaitu dengan menggunakan operator kartu 3 dan juga menggunakan kartu Telkomsel. Namun tidak semua juga serta-merta dapat membukanya melalui kedua operator ini. Ada juga yang berhasil membuka aplikasi VTube melalui provider bisnet. Jadi bagi kalian yang menggunakan provider bisnet di rumahnya untuk Wi-Fi, maka aplikasi VTube dapat dibuka melalui provider ini. Sampai detik ini pun saya kurang paham kenapa itu bisa terjadi. Ada yang bisa membuka, ada pula yang tidak. Ada yang mengatakan kalau-kalau aplikasi VTube ini sedang diretas, sehingga para IT dari VTube ini sedang menyelesaikan tugasnya dalam memperbaiki aplikasi VTube. Semoga saja berita ini benar adanya. Di sini cara login ke dalam aplikasi VTube yaitu menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu berupa aplikasi VPN, di mana aplikasi ini disarankan oleh ownernya langsung. Informasi ini telah saya dapatkan dari group leader, yang menyatakan bahwa aplikasi VPN ini aman untuk digunakan. Nah, di dalam PLC group ini, bahwa Mr. Jack Goy, selaku owner VTube, itu menyatakan bahwa aplikasi VPN ini aman untuk digunakan. Oke, lalu bagaimana cara menggunakan aplikasi VPN ini? Simak videonya sampai habis, jangan di-skip agar memperoleh informasi yang tepat. Pertama, masuk dulu ke Play Store. Lalu, ketikkan VPN 111. Maka akan muncul aplikasi ini yang berikon angka 1 dan 4. Aplikasi VPN ini bersutan dari Cloudflare. Selanjutnya, kita tekan tombol install. Namun sebelum menggunakan aplikasi VPN, saya tunjukkan dulu bahwa VTube ini tidak bisa dibuka tanpa menggunakan aplikasi VPN. Di halaman home-nya masih kosong, tidak muncul video satu pun. Ketika kita tekan tombol login, di sini kode capca tidak muncul ya. Maka dari itu, kita tidak bisa login ke dalam aplikasi VTube. Oke, setelah menginstall aplikasi VPN, silakan buka aplikasi VPN 111 ini. Setelah dibuka, akan tampil seperti ini. Silakan tekan tombol get started. Lalu tekan done. Lalu tekan accept. Lalu kalian bisa geser tombol disconnect ini sehingga berwarna merah. Lalu tekan install VPN profile. Lalu tekan OK. Nah, sampai di sini kita sudah terhubung melalui VPN. Selanjutnya, kita tinggal login ke aplikasi VTube. Buka kembali aplikasi VTube. Nah, di sini video-video di halaman home sudah mulai muncul. Lalu untuk login, kita tekan tombol me. Tekan confirm. Tekan login option. Tekan password login. Nah, di sini kode capca sudah muncul ya. Sebelum penggunaan VPN, kode capca ini tidak muncul ya. Oke, di sini saya coba login dulu. Selanjutnya, setelah form login ini terisi semua, silakan tekan tombol login. Nah, di sini berhasil masuk ya. Nah, di sini saya sudah sempat menjalankan misi yaitu 4 port 10 ini. Coba saya jalankan misi lagi. Iklannya ini. Kembali. Apakah misi saya bertambah? 5 port 10. Ini masih 4 port 10 ya. Coba kita refresh dulu. Oke, di sini misi saya sudah bertambah ya. Baik, jadi seperti itu saja cara login ke aplikasi VTube dengan aplikasi VPN. Namun, terlepas dari sudah bisanya login ke aplikasi VTube. Tentunya VTube harus lebih waspada dengan adanya hacker-hacker yang masuk ke dalam aplikasi. Sehingga tentunya kita akan merasa aman menjalankan aplikasi VTube. Dan saya pun berharap, ke depannya kita tidak lagi menggunakan aplikasi VPN. Dan kembali normal seperti sediakalanya. Baik, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar kalian orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Saya Indra dari Uang Gratis Online Undur Diri. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!